Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarganya Kepada sahabat-sahabatnya Kepada tabi'in Dan tabi'it tabi'in Wa'aman tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumid din Sudara-sudara yang dimuliakan Allah Saat Rasul s.a.w. mengabarkan bahwa Dari sekian banyak umat Muhammad ini Ada 70.000 orang yang masuk surga Tanpa hisap dan tanpa adab Berita yang sangat mengembirakan 70.000 orang yang masuk surga Tanpa hisap dan tanpa adab Hitung-hitungan Kira-kira kita masuk enggak sih 70.000 loh pak bu Para sahabat dan tabi'in saja Lebih dari 70.000 Tentu para sahabat juga seperti jenengan semuanya Seperti kita malam ini Berharap bahwa kita masuk bagian 70.000 itu Maka malam itu Saat Rasul s.a.w. mengabarkan itu Kemudian beliau turun dari mimbar dan pulang ke rumahnya Karena rumah beliau di samping masjid Para sahabat memperbincangkan ini Siapa ya Yang memperoleh kenikmatan yang luar biasa itu Siapa 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 Maka diskusi para sahabat itu Ada yang berpendapat Itu orang yang masuk Islam pertama kali barangkali Oh enggak 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 Kalau yang pertama kali kan dulu pernah berdosa Kalau gitu orang-orang yang lahir dalam Islam Sejak kecil kedua orang-orang yang Islam Dan barangkali dia yang Atau orang-orang yang gugur Di dalam perang Vizabilah Macem-macem perbincangan itu Rupanya ini memang metode Rasul s.a.w. Untuk melihat Seberapa animu Keinginan para sahabat Dalam memperoleh 70.000 itu Maka Rasul s.a.w. kembali Dari rumah dan masuk masjid lagi Anda yang barusan memperbincangkan Ini, itu, dan seterusnya tadi Dengarkan baik-baik Hadis ini Saya hentikan disini dulu Karena kita ingin membicarakan bukan itu Keinginan kita Untuk ambil bagian Di dalam Orang-orang yang dijanjikan Rasul s.a.w. Sebagai ahli surga Tapi jangan sampai Sampai pulang nanti terus Ngambang Sopo yoh gitu Maka Rasul s.a.w. meneruskan Orang yang masuk 70.000 Tanpa khisab Dan tanpa adab Itu adalah Al-awalu yang pertama Alladzina la yastarkun Orang-orang yang tidak meminta Di ruqiyah Nanti kesempatan lain Membahas tentang ruqiyah Yang kedua Alladzina la yaktawun Yaitu orang-orang yang tidak Iktiwak itu Besi panas Yang ditempelkan di tubuh seseorang Sebagai Antibodi Penahan balak Dan penahan penyakit Itu orang Arab Jadi kalau untuk iktiwak itu Mesti harus kita cari orang Seperti apa sih tradisi jahiliah itu Jenengan kalau lihat Mantan Sekjen PBB Kaufi Anan dulu Di wajahnya masih ada bekas goresan Itu dulu kecilnya pakai besi panas Kalau di Indonesia Biasanya pakai binggel Gelang kecil Yang dipasang di kaki Anak yang baru lahir Orang tuanya berkeyakinan Anak ini sudah Tidak akan kena penyakit Dan tidak akan kena balak Simat semacam itu Maka lebih tepat Al-iktiwak itu Orang-orang yang mencari Ilmu kebal Mencari ilmu kebal Karena sejatinya ilmu kebal tidak ada Tidak ada Al-iktiwak Alladzina la yaktawun Orang-orang yang tidak mencari ilmu kebal Yang ketiga Alladzina la yaktawiyarun Orang-orang yang tidak percaya kepada tatawiyur Tatawiyur itu dari kalimat Tawiyaruh Tawiyaruh itu burung Mempercayai suara burung Dan gerak-gerik burung Yang ini ada di tempat kita Kalau tiba-tiba rumah jenengan Dislamberi burung gagak Apa Ada keluarga yang mati Itu kalau gagak Kalau jenengan di rumah Terus ada cecak yang kawin Jatuh Payurabi mana Itu dipercaya Atau kalau ingin kaya Daun yang jatuh Dari pohon tinggi itu Ditangkap Kalau berhasil menangkap itu kaya Ini masuk dalam Bab tatawiyur Mempercayai gerak-gerik Dan suara binatang Yang keempat Wa'ala robbihim ya dawak galun Orang-orang yang bertawakal kepada robnya Jadi ada empat disini Kriteria yang disampaikan Rasulullah SAW itu Untuk bisa masuk surga tanpa khisab dan tanpa adab itu Satu saya ulangi lagi Orang yang tidak meminta diruqiyah Orang yang tidak mempelajari ilmu kebal Orang yang tidak percaya kepada tatawiyur Dan orang yang mau bertawakal berserah diri kepada robnya Kalau ini insyaallah Kita bisa memperolehnya Monggo Jenengan Coba Di rumah Masih enggak ketemu Nyangkut enggak yang empat kriteria ini Kalau tidak Alhamdulillah Kalau nyangkut segera tinggalkan Siapa tahu kebagian yang 70 ribu masuk tanpa khisab dan tanpa adab Sudara-sudara yang dimilikan Allah Itu para sahabat Kita melihat sekarang Al-Quran dan kita sering orang cerita Dan mendengarkan di masjid-masjid Di ceramah-ceramah Ada yang sebenarnya khairu ummah Dan dalilnya hafal Dimana-mana Guntum khairu ummah Engkau sekalian adalah umat yang paling bagus Khairu ummah Sebenarnya yang masuk khairu ummah itu siapa? Kan itu pertanyaan kita Guntum khairu ummah Engkau sekalian adalah Kaum yang terbaik Kelanjutan ayat itu adalah Yaitu orang yang mau beramar ma'ruf dan nahi mongkar Ini juga ada pertanyaan lagi Amar ma'ruf dan nahi mongkar yang seperti apa? Maka jamaah yang mulia Jangan terbatas sampai disitu Karena akan menimbulkan perancuan nanti Pokok yang penting berjuang Amar ma'ruf dan mongkar masih surga Belum tentu loh Karena menyangkut metoda Kaifiyah Harus ada cara Jadi semangat saja tidak cukup Niat saja juga tidak cukup Harus ada Metoda Cara Atau kaifiyah Seperti apa kita mengamalkannya Orang sholat Tentu Berharap sholatnya diterima Wudunya bagus Semuanya bagus Niatnya bagus Tapi apakah Syarat rukun Rukun Satilakan dilakukan dengan baik Ataukah Bikin-bikin sendiri Padahal Rasulullah SAW mengatakan Apakah betul sholat kita Seperti sholatnya Rasulullah SAW Kalau tidak Masih dipertanyakan sholat kita Kita kembali Sudara-sudara yang dimilakan Allah Tadi saya katakan Tidak cukup dengan keinginan saja Tidak cukup dengan Bentuk zuhir saja Harus ada Kejelasan Tentang sikap kita Dan hati kita Baik Karena kita lihat Ada orang yang teriak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jihad-jihad Apa ya Seperti itu Rasulullah SAW itu Karena miris loh pak Buk Sudara-sudara Di Palestine itu Yang tembak-tembakan Sama-sama Baca syahadah Sama-sama teriak takbir Terus bagaimana sekarang Seharusnya itu Jadi kita repot Kalau kita mengikuti Abdullah bin Umar Bin Khattab Demi Allah saya tidak mau Jadi khalifah Jadi apapun Kalau ada orang Islam yang terbunuh Gara-gara saya Jadi ketika Hiruk pikuk Pencalonan Khalifah Setelah terbunuhnya Usman bin Affan Itu para syahat Menunjuk Abdullah bin Umar Bin Khattab Tapi beliau mengatakan Demi Allah Saya tidak mau Menjadi apapun Kalau Dengan Saya Ada orang Islam Yang terbunuh Itu masalahnya begitu Oke mari kita lihat sekarang Seorang sahabat Nabi Begitu selesai perang Bersama Rasul S.A.W Beliau bertanya kepadanya Ya Rasulullah Rojulun Yukotilulil Maghnam Ini ada seseorang yang berperang Tapi niatnya ingin mendapatkan Rampasan perang Kalau rampasan perang itu Mungkin dibahasakan Ingin memperoleh harta Gampangnya Jadi berperang melawan orang kafir Duh akhirnya jelas Melawan orang kafir Tapi niatnya beda Untuk memperoleh Harta rampasan perang Rojulun Yukotilulil Mansab Yang kedua ini Rasulullah Berperang melawan orang kafir Tapi untuk mendapatkan Jabatan Jabatan Kedudukan Dan yang ketiga ini Rasulullah Yukotilulizekri Berperang untuk memperoleh Popularitas Satu Berperang untuk mendapatkan harta Dua Berperang untuk mendapatkan gedudukan Tiga Berperang untuk mendapatkan popular Popularitas Ayuhafi Kemasyarakat Kemasyarakatan Orang yang masuk Orang yang masuk dalam kelompok Tapi Rasulullah Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Yang termasuk sahabililah adalah Alladhi Orang yang Berdakwah Li'ikla'i kalimatillah Untuk meninggikan kalimat Allah Agar Islam itu Sejahtera dan tinggi Memperjuangkan agama Islam Sampai disini Saya kembalikan kepada Anjenengan semuanya Apakah Anjenengan datang kesini Sekedar untuk kangen-kangenan Dengan teman saja Atau betul Tolabul ilmi Atau kebetulan tadi mampir Atau kebetulan Mohon maaf Kalau kemarin saya ketemu orang itu Saya datang ke sini untuk makan saja pak Setelah saya makan ya Tidak mau surat sana Kenapa? Itu bukan teman saya kok Aduh Kalau begini ya Sudah tidak apa-apa Orang mudah-mudahan besok Tidak begitu lagi Tapi bermacam-macam niat itu Tentu ada Disinilah ikhwanifillah Rahimah kemullah Maka ketika Islam Diturunkan ini Allah membuat Garis ketetapan Untuk kita pedomani bahwa Garis ketetapan itu adalah Bukan siapa anda Dimana anda Bagaimana anda Bukan Tapi lihatlah sekarang Ya ayuhannas Inna kholaknakum Mindakari wa unsa Waja'alnakum syu'uba Wa koba'ila Lita'arufu Kalau kita lihat Baca di koran terjemah Kementerian agama Tetepernak agama Waktu itu Wahai sekalian manusia Inna kholaknakum Mindakari wa unsa Sesungguhnya aku ciptakan Engkau itu Dari jenis laki Dan perempuan Waja'alnakum syu'uban Dan aku jadikan Engkau bersyu'ub-syu'ub Syu'ub itu Jaman syakbun Suku bangsa Wa kobailah Dan kobillah Kobillah Lita'arufu Untuk saling mengenal Kalau hanya kita pahami Itu saja Tidak cukup Dangkal sekali Pemahaman kita Tidak pak bu Pemahaman kita adalah Ketika Allah menyampaikan ini Menurunkan etini Supaya kita paham Bahwa manusia itu Diciptakan Dengan Apa namanya Dengan tingkatan Dan beraneka ragam Suku bangsa Warna kulit Kebiasaan hobi Dan bahkan profesi Tidak ada yang sama Dan ini dinamika kehidupan pak Ada yang kemudian Diciptakan oleh Jadi orang miskin Ada gak sih pak Ada kan Halo Ada kan yang miskin Kalau kita bertanya Apa dia ingin miskin Tidak Ingin kaya kok Tapi gak bisa Tetap aja miskin Bahkan ingin kaya Ya memang itu Diciptakan seperti itu Ada yang diciptakan Jadi orang kaya Ada yang ciptakan Jadi orang yang Berilmu Ada yang tidak berilmu Ada yang punya jabatan Ada yang tidak punya jabatan Ada yang berpangkat Ada yang tidak berpangkat Ada yang kuat Ada yang lemah Ada yang gagah Ada yang pas-pasan saja Ada yang cantik Ada yang Minimu Ini beragam Tapi keragaman Dari ciptaan Allah Ini Karena ini Bukan tujuan Tapi ini adalah Untuk menciptakan Dinamisasi kehidupan ini Artinya apa Bapak-bapak Andai kata Dilamang-andai Kaya semua Terutnya Ada yang miskin Mungkin gak Tidak mungkin Harus ada yang kaya Dan ada yang miskin Kalau ahli agama semuanya Saya gak perlu ceramah Karena sudah pintar semuanya Kan begitu Jadi diciptakan Dengan beraneka ragam Supaya dinamis kehidupan itu Dan supaya indah Dan dinamisasi Serta keindahan itu Kemudian dikunci oleh Allah Bukan karena Anda berpangkat Lebih baik Bukan Karena Anda Kiai lebih baik Bukan Karena Anda Kaya lebih baik Juga Bukan Karena Anda berilmu Karena sarjana Profesor lebih baik Bukan Bukan itu Bukan Sebab Kalau andai kata Yang pendidikannya Tinggi Itu yang lebih baik Tentu ahli surga Profesor semua Yang sekolah Gak masuk surga Kan begitu Andai kata Yang baik itu Yang kaya saja Penghuni surga Kaya semua Yang miskin Enggak Andai kata Yang berpangkat itu Yang bagus semuanya Barangkali penghuni surga Yang berpangkat Yang partikuler Enggak Bukan begitu Di kunci Di akhir ayat itu Adalah Inna akromakum Indallahi Atkakum Sesungguhnya Yang paling mulia Di antaraku sekalian Adalah Yang paling Takwam Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jawaban Jelas Konsepnya Pasti Bahwa yang paling Mulia Adalah yang Paling bertakwa Kita Kalau di Indonesia Orang keturunan Arab Kita panggil Habib ya Pak ya Atau Habib Sampai Rasulullah S.A.W. Jadi mengatakan La fadlal Arab Alal Ajam Illa Bitaqwa Karena jangan sampai GR Orang Arab itu Tidaklah Orang Arab itu Lebih baik Daripada Orang Ajam Orang Ajam Kecuali dengan Takwa Kecuali dengan Takwa Bisa jadi Orang Indonesia Orang Jawa Lebih mulia Di hadapan Allah Boleh jadi Petani kelutuk Yang hari-hari Pakai sandal jepit Jalan kaki Pegang cangkut Itu lebih mulia Di hadapan Allah Bisa saja Bisa saja Penjual kangkung Di pasar Setiap pagi Ngendong Dagangannya Itu lebih mulia Di hadapan Allah Bisa jadi Karena Ukurannya adalah Bukan siapa dia Bagaimana dia Tapi Tentang Ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apa maksudnya Jamaah yang mulia Di sini Kita Diberikan Peran yang Sama oleh Allah Ada Ada uang 2.000 Begini Saya ingin contoh saja Untuk sambil Santai-santai saja Pemerintah membuat Mata uang Ada yang 2.000 Ada yang 1.000 Ada yang 500 Ada yang 200 Ada yang 100.000 Jenengan Milih yang mana Kira-kira Milih yang merah 100.000 Itu Sifat manusia Tapi Apakah yang 200 rupiah Tidak berguna Gimana Kira-kira Tetap berguna Walaupun 200 rupiah Karena 1.000.000 Itu Jika kurang 200 Belum 1.000.000 1.000.000 Kurang 200 Kurang Walaupun Mungkin 2.000 Sudah Lusuh Karena Sudah Dibawa Kesana Kemari Pindah Dari Tangan Ketangan Sampai Lusuh Rungset Tidak karu-karuan Tapi Tetap Saja Ada Artinya Ada Gunanya Walaupun Cuman 2.000 Apa yang Saya Maksudkan Kalau Ini Sebagai Analogi Untuk Ilustrasi Kita Allah Menciptakan Orang Kita Ini Bertingkat Tingkat Level Demi Level Kalau Kebetulan Kita Diciptakan Dimuliakan Dengan Ilmu Alhamdulillah Jadilah Orang Yang Bermanfaat Dengan Ilmu Itu Kalau Kita Diciptakan Oleh Allah Dimuliakan Dengan Harta Alhamdulillah Gunakanlah Kemuliaan Dengan Harta Itu Kalau Kebetulan Diciptakan Allah Dengan Miskin Pas Pasan Gunakanlah Kemiskinan Itu Yang Pas Pasan Untuk Kemulian Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Ada Yang Tidak Gunanya Semuanya Bermanfaat Maka Jangan Berpikir Wah Kira-kira Besok Bisa Barangkali Bukan Tidak Begitu Tidak Seperti Itu Jadi Ketika Kita Ditaktirkan Oleh Allah Dan Takdir Tidak Bisa Dirubah Itu Yang Ditetapkan Allah Maka Yang Jadi Ketetapan Allah Itulah Yang Kita Laksanakan Jangan Berkecil Hati Bapak Sedara Sedara Kalau Jendengan Kebetulan Pekerjaannya Tukang Parkir Jadilah Tukar Parkir Yang Baik Kalau Kebetulan Kita Jadi Misalnya Makelar Jadilah Makelar Yang Baik Kalau Jadi Pedagang Jadilah Pedagang Yang Baik Kalau Kita Pegawai Jadilah Pegawai Yang Baik Kalau Kita Jadilah Apa-apa Yang Baik Dan Semuanya Bermanfaat Kalau Kebetulan Kita Menjadi Orang Yang Cuman Rp2.000 Jangan Berhayal Menjadi Rp100.000 Karena Itu Akan Menyakitkan Kalau Kebetulan Kita Menjadi Bagian Roda Yang Belakang Jangan Bermimut Menjadi Di depan Karena Tugasnya Di belakang Sepedah Motor Ban Mobil Isi Guriku Tentang Gurih Terus Walaupun Kerja Keras Tidak Usah Berpikir Karena Emang Jatahnya Di situ Maka Dimana Kita Dan Jadi Apa Kita Yang Diberikan Allah Yang Diberikan Itulah Kita Pakai Untuk Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Betul Maka Kita Akan Nyaman Dalam Kehidupan Ini Jadi Tidak Ada Yang Merasa Terpinggirkan Tidak Ada Yang Merasa Tersingkir Dan Tidak Ada Yang Merasa Wah Karena Kebetulan Jadi Sang Seratus Ribu Atau Jadi Yang Pakai Dasi Atau Jadi Yang Pakai Sandal Jepet Tidak Semuanya Sama Di Adap Allah Yang Pending Kita Bagaimana Memanfaatkan Kemuliaan Dari Allah Itu Untuk Ibadah Kada Allah Subhanahu Wata'ala Sedara-sedara Yang Dimilikan Allah Rasulullah Sallallahu Assalam Bersabda Khairun Nas Sebaik Baik Manusia Itu Adalah Anfa'uhum Lin Nas Orang Yang Paling Bermanfaat Kepada Saudaranya Bapak Saudara-saudara Saya Punya HP Harganya Cuman Rp150.000 Ada HP Yang Lain Harganya Rp7.000.000 Lalu Yang Rp7.000.000 Tidak Pernah Dipakai Yang Rp150.000.000 Sering Dipakai Kira-kira Mana Yang Bermanfaat Yang Rp7.000.000 Yang Rp19.000.000 Rp150.000.000 Karena Sering Dipakai Artinya Kalau Anda Kalau Kita Diberikan Harta Oleh Allah Dimulyakan Berharta Dan itu Kemulyaan Karena Tidak Semuanya Orang Apakah Dengan Harta Itu Anda Diamkan Untuk Tabungan Simpen Disimpen Direkening Dideposito Tidak Kita Manfaat Tidak Ada Gunanya Kenapa Karena Tiba-tiba Mati Nanti Yang Memanfaatkan Siapa Orang Lain Maka Rasulullah Sallallahu Dalam Riwayat Tobroni Beliau Mengatakan Bahwa Manusia Itu Sering Mengaku Hadamali Hadamali Ini Hartaku 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 Tidak Katanya Rasul Sesungguhnya Hartamu Itu adalah Makanan Yang Kamu Makan Makanan Yang Kita Makan Itu Kalau Beras Yang Kita Simpen Belum Tentu Kita Makan Kok Tak Begitu Kan Lalu Makanan Kita Berapa Habis Satu Kilo Satu Kintal Enggak Cuman Satu Piring Yang Satu Piring Itulah Milik Kita Sedangkan Sisanya Yang Kita Simpen Bukan Milik Kita Tapi Kita Dititipi Mungkin Nanti Yang Menemati Orang Orang Lain Begitu Demikian Pula Pakaian Yang Kita Miliki Yang Menjadi Milik Pakaian Yang Kita Pakai Ini Sekarang Ibu Ibu Mungkin Kerudongnya Lima Pakaian Blusnya Sepuluh Sampai Bingung Mau Pergitu Milih Yang Mana Coba Coba Satu Satu Saja Kan Gak Bingung Bebuk Kok Dandani Lama Bingung Pak Jilbap Ini Belum Cocok Belum Serasi Satu Saja Coba Kalau Satu Kan Gak Usah Bingung Bingung Pakai Selesai Serasi Gak Seri Langsung Berkat Karena Cuma Satu Kita Suga Begitu Jadi Sejatinya Yang Kita Miliki Hak Kita Itu Adalah Yang Kita Pakai Sedangkan Yang Kita Simpen Itu Barangkali Orang Lain Yang Akan Menikmati Menikmatinya Rumah Yang Kita Miliki Juga Begitu Yang Kita Pakai Untuk Tidur Yang Milik Kita Untuk Tidur Itu Saja Jedengan Rumahnya Besar Ada Kamarnya Delapan Ditiduri Semua Tidak Yang Tidur Cuman Satu Cuman Satu Yang Lain Orang Lain Yang Pakai Kalau Terminologi Kita Pahami Dengan Baik Maka Kita Akan Berhati-hati Dan Tidak Menyanyiakan Peluang Dan Kesempatan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanallah Apa Maksudnya Kalau Jenengan Berilmu Jangan Didiamkan Ilmu Itu Sayang Pak Bu Biayanya Mahal Kuliah Dulu Setelah Punya Ilmu Diem Setelah Ada Orang Minta Wani Piro Waduh Dibayar Piro Waduh Akhirnya Karena Tidak Ada Yang Berani Piro Diem Ilmunya Tidak Bermanfaat Kalau Bapak Ibu Semuanya Berharta Berkecukupan Jangan Didiamkan Pak Bu Kalau Disimpen Saja Nanti Orang Lain Kok Yang Menikmati Apa Gunanya Menyimpen Itu Tiap Hari Menghitung Jumlahnya Alah Besok Sakit Mati Aduh Ternyata Yang Menikmati Orang Orang Berikan Pak Harta Yang Diberikan Allah Itu Untuk Kita Disana Pakir Miskin Ada Yatim Biatu Ada Janda Janda Miskin Ada Masjid Ada Pondok Ada Langgar Berikan Itu Untuk Bekal Dan Tabungan Kita Kelak Menghadap Allah S.W.T. Begitu Sebab Kalau enggak Kita akan Capek-capek Nyimpen Sampai Dibilani Tidak Tidur Tidak Istirahat Hujan Kehujanan Panas Kepanasan Akhirnya Ternyata Bukan Kita Yang Menikmatinya Malah Orang Orang Lain Kenapa Kita Tidak Berpikir Yang Cerdas Selagi Kita Diberi Kesempatan Menurut Allah Dan Ada Peluang Mari Kita Pergunakan Banyak Yang Membutuhkan Dan Tidak Usah Khawatir Katanya Nabi Harta Itu Tidak Habis Karena Soda Akan Dilipat Gandakan Allah Masih Belum Percaya Insyaallah Kita Percaya Contoh Perumpamaan Orang Yang Berinfak Di Jalan Allah Adalah Kamathali Habatin Seperti Sepuah Bici Ambatat Sabah Asan Nabil Yang Bici Itu Tumbuh Menjadi Tujuh Tujuh Tumbuh Tujuh Tapi Tapi Ini Kehendak Allah Dan Ketetapan Allah Jangan Lupa Orang Orang Yang Mendewakan Akal Itu Sering Melalaikan Firman Allah Banyak Sekali Kehendak Allah Yang Tidak Sesuai Dengan Nalar Kita Karena Itu Mangkudera Allah Ada Dilipat Gandakan Allah Maka Monggo Silahkan Kalau Jangan Dimulya Kalau Dengan Harta Jangan Siasakan Orang Tuhan Butuhkan Kasih Santuni Orang Tua Ada Paman Bibi Santuni Ada Hatim Batu Santuni Dan Dilepat Gandakan Allah Jangan Sampai Jenengan Ingin Kaya Tapi Tidak Pernah Sotakoh Gak Mungkin Karena Bagaimana Kalau Gak Sotakoh Dengan Dilipat Gandakan Apa Yang Dilipat Gandakan Disimpan Sajak Yang Kedua Kalau Jenengan Dimulyakan Oleh Allah Dengan Jabatan Dengan Kedudukan Jangan Didiamkan Jabatan Itu Pak Sayang Sayang Pergunakan Jabatan Itu Untuk Sabi Lillah Membantu Rakyat Yang Membutuhkan Membantu Orang Lain Kedudukan Itu Membantu Orang Lain Jangan Dimiliki Sendiri Kalau Kita Punya Keterampilan Apapun Bentuk Keterampilan Itu Berikan Keterampilan Itu Kepada Orang Yang Membutuhkan Dan Ini Jamaah Yang Dimilikan Allah Rasul Sallallahu Alih Wasallam Memberikan Motifas Yang Hebat Man Nafasaan Muminin Kurbatan Min Kurbati Dunia Barang Siapa Yang Membantu Nafas Orang Yang Beriman Di Nafas Itu Nafas Nafas Itu Bahasa Arab Man Nafas Siapa Yang Bantu Ambekan Artinya Orang Yang Miskin Itu Nafas Sering Tersengal Orang Yang Punya Hutang Nafas Sering Tersengal Karena Beban Hutang Orang Yang Sakit Tersengal Karena Sakit Itu Kalau Kita Bisa Membantu Nafas Orang Yang Tersengal Nafas Berat Itu Kurbatan Min Kurbatit Dunia Kebutuhan Dari Kebutuhan Dunia Ini Nafas Allah Allah Akan Memberikan Nafas Kepadanya Kurbatan Min Kurabi Yawmil Qiyamah Kebutuhan Besok Di hari Kiamat Allah Akbar Walillah Jadi Kalau Begitu Jamaah Yang Kemuliaan Allah Yang Kita Berikan Potensi Yang Kita Kita Manfaatkan Untuk Ilai Kalimat Allah Meninggikan Kalimat Allah Subhanahu Wata'ala Kalau demikian Maka insyaallah Hidup kita Akan Berarti Dan Bermakna Maka Sekarang Monggo Mari Kita Lihat Potensi Yang jenengan Miliki Apa Jangan Didiamkan Jangan Merasa Malu Kalau jenengan Hanya Bisa Ambil Sampah Dimejid Ambil Sampah Itu Kantong Nanti Dibuang Di luar Itu Pahala Tapi Ada Orang Yang Punya Tenaga Punya Mata Ngambil Sampah Saja Dimejid Tidak Mau Kok Meditin Bagaimana Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Kalau Kita Tidak Mau Menolong Agamanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Jamaah Yang Dimilikan Allah Jadi Kalau begitu Persoalannya Mari Kita Membuka Diri Kita Untuk Beraktifitas Sesuai Dengan Kemampuan Kita Dan Jangan Merasa Rendah Diri Jangan Merasa Kecil Hati Karena Semua Yang Kita Berikan Itu Ada Nilainya Di Adapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Sedara-sedara Yang Dimulihkan Allah Sekarang Mari Mari Kita Lihat Apakah Karena Besar Kecilnya Apakah Karena Warnanya Berapa Dan Bagaimana Tidak Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Postur Tubuhmu Itu Dan Tidak Melihat Warna Kulitmu Itu Allah Tidak Melihat Tubuhmu Itu Dan Juga Tidak Melihat Pakaian Itu Bukan Bukan Itu Beda Kalau Kita Urusan Dunia Pasti Pakaian Pak Ya Kalau Kita Pakainnya Perlente Begitu Di terminal Orang Selamat Pagi Pak Tapi Kalau Pakai Sandal Jepit Kaos Orang Masuk Supermarket Gak ada Negor Walaupun Gak Punya Duit Karena Manusia Melihat Zohirnya Tapi Allah Bukan Itu Allah Tidak Melihat Pada Pisikmu Itu Dan Jika Warna Kulutmu Tidak Lalu Akan Tetapi Allah Melihat Warna Hatimu Itu Dan Perbuatan Hati Kita Seperti Apa Apakah Ketika Sedang Marah Marah Karena Allah Atau Marah Karena Syirik Karena Khasud Denki Apakah Kita Membenci Seseorang Karena Betul Membenci Karena Allah Atau Membenci Karena Persaingan Kan Itu Soalannya Hati Kita Jamaah Yang Mulia Hati Kita Yang Dinilai Oleh Allah Subhanahu Dan Hati Itu Nanti Akan Memancarkan Aura Yang Aura Dapat Dilihat Orang Lain Dan Apalagi Allah Subhanahu Dan Yang Kedua Adalah Wa A' Malikum Dan Perbuatan Mu Jadi Tidak Cukup Dengan Niat Bapak Ibu Yang Mulia Tapi Bentuknya Seperti Apa Perbuatan Kita Maka Untuk Menutup Pertemuan Kita Ini Bagaimana Sekarang Kita Memperoleh Kebahagiaan Dan Kemuliaan Itu Karena Semuanya Sudah Disiapkan Oleh Allah Semuanya Disiapkan Masing-masing Punya Potensi Masing-masing Punya Potensi Masing-masing Punya Peluang Masing-masing Kesempatan Di Bagian Masih Ada Itu Ada Terus Bagaimana Sekarang Jamaah Yang Mulia Kita Ini Hamba Allah Ada Peran Ganda Bapak Ibu Peran Ganda Kita Peran Pertama Peran Kita Terhadap Allah Yang Disebut Dengan Khablullah Dan Peran Kita Terhadap Sesama Manusia Ayat Itu Dimulai Dengan Zuribat Alaihimuz Zillah Akan Ditimpakan Kepada Mereka Kehinaan Aina Masukifu Dimana Sya Engkau Berada Dimana Sya Mereka Berada Illa Bihablim Allah Wablim Nasi Kecuali Menjalin Hubungan Dengan Allah Dan Menjalin Hubungan Dengan Sesama Manusia Disini Jamaah Yang Mulia Kita Sebagai Hamba Allah Abdun Muti Hamba Yang Taat Kepada Allah Karena Kita Memerlukan Allah Dan Kita Difasilitasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Adalah Jangan Lupa Ini Saudara Kita Semuanya Di Jalan Jalan Saudara Kita Semuanya Jangan Jangan Berpikir Orang Yang Tidak Satu Bukan Saudara Kita Itu Saudara Kita Maka Jangan Sekali Kali Kita Menyakiti Mereka Tidak Boleh Kita Harus Menjalin Kerjasama Yang Baik Jalinan Sesama Manusia Ini Kemuliaan Kita Ahli Ibadah Pinter Ngaji Tapi Dengan Tetangga Tidak Baik Dengan Orang Lain Tidak Bisa Masuk Surga Saya Pastikan Firman Allah Orang Yang Sholat Saja Ngaji Saja Tapi Ahlaknya Buruk Tidak Bisa Masuk Surga Karena Akmal Lu Minina Imanan Aksanum Kuluk Wah Kiarukum Kharukum Li Ahlihim Dan Yang Paling Baik Mu'amal Kepada Saudara Kepada Istri Istri Istrinya Akhlakul Karima Jangan Hanya Karena Perbedaan Pendapat Kita Menghakimi Lawan Kita Sakitkan Pak Dihakimi Itu Sakitkan Di fitnah Sakitkan Pak Di jelek Kalau Terus Sakit Jangan Menjelekan Teman Kita Jadikan Bahwa Sekarang Yang Kita Tohok Itu Teman Teman Kita Hakimi Itu Saudara Kita Karena Kalau Hari Ini Kita Bisa Menok Dan Menghakimi Mereka Besok Dia Akan Membalas Memhakimi Kita Dan Menok Kita Bagaimana Kalau Kita Seperti Rasulullah Sallallahu Sallam Wa In Ta'fu Wa Tasfahu Wa Ta'firu Fa'in Nallaha Ghafu Ghafur Rahim Jamaah Yang Dimilikan Allah Ini Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Sedikit Ini Menjadi Cambuk Buat Kita Mari Yang Merasa Diciptakan Dengan Uang Seribu Jangan Terlalu Ngoyo Untuk Menjadi Yang Seratus Seribu Kalau Yang Diciptakan Yang Seratus Seribu Ya Jadilah Seratus Seribu Yang Bisa Dan Semuanya Ada Manfaatnya Ada Peran Yang Diberikan Allah Di Adapkan Kita Sekalian Untuk Ikla Ikali Kalimat Dillah Demikian Aku Loko Lihada Astagfirullahaladzim Mari Kita Tutup Dengan Mohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Malakatu Sallu Na'alan Nabi Ya Ayuhalladina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslima Allahumma Salli Ala Al-Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Al-Ibrahim Innaka Khamitum Majid Allahumma Antallahu La Ilayla Ant Antal Malikul Hakkul Mubin La Khawla Wala Quwata Illa Billah Il Alil Adin Allahumma Antallahu La Ilayla Anta Subhanaka Innakun Namina Dhalimin Allahumma Arinal Hakkka Hakkka Warzuknat Tiba'ah Wa Arinal Batila Batila Warzuknat Cetinabah Allahumma Innana Nas'alukal Hudah Wa Al-Tukau Wal-Affaf Wal-Ghina Allahumma Innana Nas'alukal Afah Wal-Affiyah Wal-Mu'afah Wa Na'udu Bikaminan Nar Allahumma Innana Nas'alukas Salamatan Fitin Wa Afiyatan Fil Cesadi Waziada Tan Fil Ilmi Wabarakatan Fir-Rizqi Wat Tawbatan Qabla Al-Maut War-Ruhmatan Indal Maut Allahumma Al-Maut Allahumma Ar-Rubbana La Ilmana Illa Ma'alam Tana Innaka Antal Alim Al-Hakim Allahumma Wa Alayna Innaka Antat Tawab Rakhim Rabbana Atina Fit Dunya Khasanah Wa Fil Akhirti Khasanah Wa Kina Adab Benar Wal Hamdullahi Rabbil Alamin Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh